Halo guys, welcome back to my channel, my brother. Jumpa lagi ya sama Jon Itung. Oke, teman-teman di kesempatan kali ini, Jon Itung akan sharing ya kepada teman-teman semua gimana caranya mengecek task screen HP. Nah, misalkan tuh HP kita habis jatuh ya atau kena air, mungkin ada beberapa daerah pada task screennya yang kurang sensitif atau bahkan tidak berfungsi. Bagaimana bang caranya mengecek ya, gampang saja di sini. Nah, untuk HP Vivo, nah di tanganku ini Vivo Y83, tapi ini merangkap untuk semua HP Android guys ya, baik yang terbaru, pertengahan maupun yang agak sedikit lama kayak gitu. Nah, karena di sini ada beberapa HP ya, seperti Vivo, seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, Realme, dan lain sebagainya, dan kawan-kawannya. Untuk mengecek task screen, itu ada kode dial masing-masing merek HP. Kita contohkan saja Vivo ini ya. Nah, untuk kode dial pengecekan task screennya, kita tinggal dial ke bintang pager 558 pager. Nah, maka dibawa masuk ke engineering test kayak gini. Tapi, untuk di HP Samsung dan lainnya, menunya beda, tapi pada prinsipnya sama. Dan kode dialnya pun beda. Coba di sini handwriting test. Nah, untuk mengecek task screen, khusus ini pada HP Vivo kayak gini, tinggal kita ke dial ya. Nah, ini udah guys ya. Nah, cukup gampang, simple, dan sederhana banget ya. Nah, itu teman-teman tinggal memenuhi yang hijaunya ini ya. Kotak-kotak putih menjadi warna hijau. Nah, kalau nantinya udah penuh semua, maka di sini langsung otomatis kembali. Nah, itulah cara mengecek task screen lewat kode dial. Nah, untuk Samsung beda lagi, Oppo beda lagi, Xiaomi beda lagi. Nah, tapi di video kali ini, aku akan sharing kepada teman-teman semua caranya mengecek task screen ya. Ini universal, baik di Oppo, di Vivo, di Samsung, di Xiaomi, dan lain sebagainya. Bahkan di merek-merek HP yang nggak terkenal pun ini bisa. Caranya gimana bang? Pengecekan task screen tuh ya. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi guys ya. Aplikasi pengecekan task screennya itu banyak. Nah, di sini saya akan mencoba mendownload, bukan di Play Store, tapi di Play Store banyak juga. Kita di Chrome aja. Iya, kita buka dulu Chrome-nya ini. Kita download di Google aja ya. Nah, di sini. Waduh, keluar. Kita kembali. Iya. Nah, di sini. Coba kita searching dengan kata pencarian. Download. Touchscreen. Test. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini download touchscreen test. Kita buka. Nah, kalau sudah untuk situs atau websitenya itu sembarang aja. Yang penting teman-teman dapat tuh aplikasinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Di Play Store pun ada, tapi saya pengen download di Chrome aja. Nah, yang penting aplikasinya sama aja tuh ya. Nah, kemudian kalau sudah. Nah, ini kita download aja. Ya, kalau ada pop-up, oke saja. Dan, oh, sudah terdownload secepat itu. Nah, di sini setelan. Kita izinkan pemasangan dari Chrome ini. Ya, kembali. Kemudian coba kita install. Ya, untuk situsnya sembarang aja ya. Yang penting teman-teman dapat aplikasi touchscreen test ini. Nah, kemudian selesai. Ya, nah. Di sini tuh teman-teman bisa lihat. Tascreen test. Teman-teman buka. Ya, start test. Nah, jadi aplikasi ini selama dia bisa di install di semua HP. Nah, itu bekerja untuk semua HP tentunya. Nah, di sini tinggal kita penuhi saja yang warna hijau ini. Tuh, teman-teman bisa lihat. Teman-teman penuhi saja yang warna hijau ini. Kalau dia penuh, otomatis itu berfungsi semua. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita tahu bahwa ini penuh, Yang pertama ya kita lihat penuh atau tidak kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan penuh, Biasanya dia akan kembali otomatis lagi seperti tadi ya. Nah, oke. Ya, nah ini bertujuan untuk teman-teman yang tidak tahu kode dial untuk HP. Misalkan Samsung, apa kode dial untuk mengecek touchscreennya? Teman-teman tidak tahu. Ya, udah download aja aplikasi ini. Karena beberapa HP itu beda-beda. Bahkan mungkin di HP Vivo Y83 ini, Kode dialnya bintang pager 558 pager tadi, Mungkin di Vivo yang lain itu nggak bisa ya. Mungkin saja. Nah, jadi guna aplikasi ini. Ini merangkap untuk semua HP. Karena ini tinggal di-install guys ya. Karena ini aplikasi. Dan juga, bukan hanya ini saja aplikasi yang bisa. Banyak banget ya. Ini salah satu contohnya aplikasi yang pengecekan touchscreen. Sebenarnya banyak banget contoh atau jenis-jenisnya. Yang prinsipnya sih sama. Kayak gitu kan. Nah, teman-teman bisa kesini, kesini, kesini. Nah, oke. Oke guys. Nah, begitu saja cara mengecek touchscreen. Baiklah, coba kita penuhkan dulu ininya. Yang hijau-hijaunya ini. Kita akan penuhkan dulu. Nah, ini kenapa belum kembali? Nah, masih ada tuh nongol ininya. Ujung-ujung atasnya itu. Coba kita ini pelan-pelan. Bisa nungol ininya. Nah, tuh. Ya, test peset. Nah, itu menandakan bahwasannya touchscreen-nya berfungsi semua. Tidak ada bagian yang tidak berfungsi kayak gitu. Nah, cukup gampang. Simple dan sederhana. Nah, ini bisa diterapkan di semua HP. Tinggal kamu kasih penuh aja. Tascreen-nya itu. Ini yang hijau-hijaunya ini. Tinggal kamu penuhin aja. Tuh. Nantinya kalau ada tidak berfungsi. Misalkan nih. Bagian sini tidak berfungsi. Biar kamu sentuh. Itu nggak akan berubah menjadi warna hijau. Nah, itu menandakan bahwasannya touchscreen-nya tidak sensitif di daerah tersebut, guys. Baiklah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya John Itung. See you the next video, my brother.